Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa di dalam Hikmat Pagi Mari kita berdoa Bapak di surga, jiwa kami terbuka di hadapanmu Kiranya engkau berkenan menyingkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami Yang perlu kami benahi, yang perlu diproses oleh Tuhan Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pagi hari ini Sehingga kehidupan kami setiap hari semakin indah di hadapan Tuhan dan sesama Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema renungan kita hari ini adalah tidak ada yang bisa menghalangi Terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 Namun saya akan membacakan ayat yang ke-9 Demikian Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain Tidak patut yang kita lakukan hari ini Hari ini ialah hari kabar baik Tetapi kita ini tinggal diam saja Apabila kita menanti sampai terang pagi Maka hukuman akan menimpa kita Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu Ke Istana Raja Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Seorang bapak yang bernama Dehaan melakukan percobaan menarik kumpulan lebah Beberapa tahun lalu ia memasang sarang madu untuk memberi makan Sekelompok lebah yang bersarang tidak jauh dari situ Mula-mula ia menangkap seekor lebah di sebuah cangkir Lalu menaruhnya di atas sarang madu Dan menanti si lebah menemukan makanan itu Setelah kenyang dan puas Si lebah langsung terbang lagi ke sarangnya Sesaat kemudian Ia kembali bersama selusin lebah lainnya Kelompok ini kemudian membawa lebih banyak lebah lagi Akhirnya sarang madu itu tertutup segerombolan lebah Dan tak lama kemudian telah membawa semua madu ke sarang mereka Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita telah menemukan segala yang baik di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Dialah satu-satunya juru selamat yang mengorbankan dirinya Bagi keselamatan umat manusia Apakah kita sudah menceritakan pribadi yang sejati di dalam diri Yesus kepada orang lain? Kristus telah mempercayakan kepada kita tugas pemberitaan kabar baik itu Apakah kita yang telah menemukan madu di dalam sang batu karang Yesus Kristus Justru kurang perhatian terhadap orang lain dibandingkan perhatian lebah itu kepada kawannya? Keempat orang kusta yang duduk di muka gerbang Samaria Yang dikisahkan di dalam dua raja-raja pasal yang ketujuh tersebut Setelah mereka menemukan makanan di perkemahan tentara Aram yang telah melarikan diri pada waktu malam Mereka meneruskan kabar baik tersebut Mereka berkata satu dengan yang lain Yang tidak patut yang kita lakukan ini Hari ini ialah hari kabar baik Tetapi kita ini tinggal diam saja Marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kekeliruan Jika seorang anak Allah yang mengetahui kabar baik yaitu Injil Yesus Kristus Tidak meneruskannya kepada orang lain Marilah kita bercerita tentang Yesus Kristus kepada mereka yang belum pernah mendengarnya Tentunya dengan cara dan waktu yang tepat Dan juga jangan lupa memohon hikmat bicaksana Pertolongan Allah Rauh Kudus Untuk memampukan kita memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain Beritakanlah Kristus kepada orang lain Karena kita sudah menemukan segala kebaikan di dalam dia Amin Bapak di surga kiranya Tuhan berkena memampukan kami Untuk memberitakan kabar baik yaitu Injil Yesus Kristus kepada banyak orang Jangan hanya kami yang mendapatkan berita itu dan menerimanya Tetapi kami sungguh rindu setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus Boleh mendengarnya dan menerima keselamatan yang sama Kami memohon pertolongan Allah Rauh Kudus Memampukan kami setiap anak-anak Tuhan Dengan cara yang tepat di waktu yang tepat Dan juga dengan kemampuan yang daripada Tuhan Sanggup melaksanakan tugas pemberitaan Injil ini dengan baik Terima kasih Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami persembahkan hidup kami hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi